Hidetaka mulai menyusun bangku-bangku sekolah untuk mengblokir pintunya. Tapi Katsuya berkata kalau usahanya itu akan sia-sia saja. Riosuke lalu bertanya pada Katsuya mengenai arti dari ucapannya yang berkata kalau Kiriko akan membunuh mereka semua. Katsuya pun menceritakan kalau waktu itu dia pernah melihat penampakan Shetsuko. Mendengar itu Riosuke tidak percaya karena semua orang sudah tahu kalau Shetsuko sudah meninggal. Tapi Katsuya berkata kalau Shetsuko datang untuk membalas dendam pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Dia yakin kalau Kiriko adalah K, si pengirim undangan. Tapi Riosuke sangat meragukan hal itu karena tidak mungkin orang mati dapat menulis surat. Juga tidak mungkin gadis sebaik Shetsuko akan berubah menjadi arwah gentayangan. Riosuke merasa kalau si pengirim undangan adalah orang yang ingin menyelidiki kematian misterius Shetsuko. Itu sebabnya dia mengumpulkan mereka semua di sekolah itu. Agar mereka dapat membuka kapsul waktu yang dulu pernah dikubur di suatu tempat. Sebuah kapsul yang berisikan barang-barang kenangan yang mereka kubur waktu SMP. Sayangnya tidak ada yang ingat di mana lokasi kapsul itu kecuali Hidetaka. Dia berkata kalau kapsul itu dikubur di belakang sekolah. Riosuke lalu mendesak mereka agar segera menggalinya untuk melihat isinya. Tapi Kasuya tidak mau karena takut kalau pembunuhnya masih berkeliaran. Sementara beradu mulut dengan Riosuke, tanpa mereka sadari sebuah bayangan perlahan-lahan datang mendekat dan memandangi mereka dari balik jendela. Keempat sahabat itu tidak percaya ketika mereka melihat Kiriko yang tersenyum dan memanggil nama Riosuke dengan begitu gembira. Riosuke kaget mendengarnya dan Dengan tangannya, Kiriko memecahkan kaca jendela. Mereka langsung lari terbirit-birit dan keluar dari kelas menuju koridor sekolah. Melihat makhluk menyeramkan itu, Riosuke menolak percaya kalau dia adalah Shetsuko. Tapi Kasuya berkata kalau pita yang dipakainya sama persis dengan punya Shetsuko dan mulai mengejek Riosuke dengan berkata kalau dulu mereka berdua pernah pacaran. Riosuke membantanya dan menyuruh Kasuya agar jangan bercanda. Tapi Kasuya langsung mencengkram bajunya dan berkata kalau yang dipanggil Kiriko adalah nama Riosuke bukan nama teman-teman yang lain. Hidetaka yang biasanya pendiam tiba-tiba berkata kalau tidak ada gunanya mereka bertengkar dan menyuruh mereka untuk pasrah saja dibunuh oleh Kiriko. Dia lalu mulai menceritakan dosa-dosa mereka. Risa ketika bekerja di sebuah klub malam telah melakukan penipuan pada pelanggannya sehingga dipecat. Masao yang menggunakan uang pensiunan orang tuanya hanya untuk berlibur dan berfoya-foya. Dan Kasuya yang memiliki hutang sampai 1 miliar sehingga tidak becus mengelola usaha dan keluarganya. Mendengar ucapannya, Kasuya langsung memukulnya sehingga berdarah. Tiba-tiba Misuo menjerit. Ternyata Kiriko sudah ada di belakang mereka yang mulai mendekat dengan perlahan-lahan. Melihat Kiriko, mereka semua langsung lari kecuali satu orang saja, Hidetaka. Riosuke yang melihatnya berteriak menyuruhnya untuk kabur dari situ. Tapi dengan nada bicara yang tenang, Hidetaka berkata kalau dia akan baik-baik saja karena Kiriko adalah temannya. Sambil mengeluarkan undangan dari Ika, Hidetaka berkata kalau dia sudah lama menyelidiki kematian Shitsuko dan mulai menyusun sebuah rencana agar mereka semua berkumpul di sekolah itu. Tujuannya supaya mereka bertobat dari dosa-dosa yang telah mereka perbuat dulu. Benar, K adalah Hidetaka, si pengirim undangan. K adalah Hidetaka, si pengirim undangan. Terima kasih telah menonton!